Saya akan resmikan Korridor 1 itu pada, tadinya sih 30 Januari, tahun 2004, kan gitu kan, 6 bulannya, itu jadwalnya 30 Januari. Nah, setelah saya sosialisasikan, saya ceritakan, melihat media, saya dikembur habis-habisan, oleh banyak pihak. Ya, kalau masyarakat kecil, pastilah tepuk tangan kan, karena nanti dia ada diraja nih, naik kendaraan, di jalur cepat, ya tidak ada hambatan gitu kan. Tetapi yang para pemilik mobil inilah yang pembeli habis-habisan, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada jalur yang hilang, gitu kan. Tetapi kayak gitulah, karena juga lagi jamannya, ya kalau dulu orang suruh diem aja, sekarang kalau bisa ngebukin penjabat, ngapain tidak, kan gitu. Dan media juga semua kasar sana, nggak akan pernah memuat yang berpihak kepada saya, tidak, pasti yang kontra yang akan di, anu kan. Jadi, di demu habis-habisan, ya, dari banyak pihak, ya, termasuk ada juga senior saya, itu waktu saya mau membuka di, anu itu Kelapa Gading. Ya, saya ketahu aja senior senior saya, itu dari militer, gitu. Kendaraan kebul-kebul tak ganti yang keren gitu kok, ditolakkan jadi aneh aja, nggak masuk akal. Dan harusnya kan mereka ini mahal juga pada saya, kan. Nah, nyatanya sekarang kan namanya Transjakarta itu jadi primadona termotasi masyarakat. Kalau nggak salah masih 3.500, bisa keliling kemana-mana, asal tidak pindah halte saja, kan gitu kan. Nah, jadi itu memang kenangan-kenangan yang saya mengesankan. Terima kasih. Terima kasih.